Terima kasih. Stadion akhir. Sekarang hidupnya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Semua orang itu pasti meninggal. Cuman, mungkin gue meninggal lebih duluan daripada kalian. Tuh kan, Bu. Bener. Lu ngomong jen macem-macem, Lu. Diam, kalian. Kalian tahu. Mereka itu sudah semenjak tadi ada bersama saya. Anak-anak, pemilihan ketua OSIS terpaksa dibatalkan. Semua ini karena Riki, Dika, dan Fadli ditemukan sedang mencoba membuka kotak suara pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan terpaksa kami ulang. Gila ya, bisa sih. Orang kayak Dika, Riki, sama Fadli sengaja curang cuma buat bikin si Alia menang. Makanya, Lu jangan gampang percaya sama orang kayak gitu. Rugi lu ntar. Hmm, bener banget tuh. Lu harus tahu, dia berdua di depannya aja yang bagus ya nggak? Mukanya aja yang bagus, tapi itu hatinya busuk. Nah, udah pada tahu kan semuanya, masa iya sih, Lu padahal mau milik ketua OSIS, cewek, tapi kelakonnya nggak jujur kayak gitu. Hmm, masih mau dipilih? Bener juga ya. Kalau gitu, pas pemilihan ulang nanti, kita nggak usah pilih Alia lagi deh. Yaudah deh, kita cabut dulu ya. Oke. Benar, Bu. Kami sama sekali nggak bersalah. Iya, Bu. Kita di jebak, Bu. Begini, Bu. Tadi malam saya dapet telepon. Katanya si Zaki sama temen-temennya mau menyabot asa semua hasil pemindahan OSIS, Bu. Iya, Bu. Masa ibu nggak percaya sama kami? Semalam itu, kami semua lagi nemenin Farhan di rumah sakit, Bu. Ibu percaya, Alia tidak akan merencanakan kelicikan seperti itu. Tapi tetap saja, ibu punya bukti. Dan tadi malam, ibu menangkap basah kalian sedang membuka kotak itu. Dan dengan tekanan dari teman-teman kalian, untuk mengeluarkan Alia dari pemilihan ini, ibu harus bersikap tegas terhadap kalian. Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian benar-benar tidak bersalah dengan mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Karena kalau tidak, kalian akan kehilangan kepercayaan dari teman-teman kalian. Dan yang paling parah, Jackie akan langsung memenangkan pemilihan ketua OSIS tahun ini. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi satu saat kita akan bahagia Salahkan bila kita ingin Menjadi bintang yang bersinar terang Salahkan bila kita ingin Menjadi orang yang dikenal dunia Percayalah kita akan membuat Semua orang tersenyum memuji kita Na 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 Eh, ayo. Ki, 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 Ki. Lo jangan keser kayak gitu. Nanti keadaan mau tau parah. Udah, udah. Kita gak bisa diem kayak gini, Al. Iya. Gini. Menurut gue ya. Kalau kita mau ngedapetin bukti yang kita butuhin. Kita. Harus buat Zaki. Ngaku. Iya, Al. Tadi kan gue udah bilang gimana caranya. Ya, ya, ya gampang. Gini aja. Kita tinggal jepang dia. Kayak dia gak jepang kita semalem. Gampang kan? Wah, bener banget tuh, Al. Mendingan kita gunain otak kita aja ketimbang otot kita. Ya, terus? Gimana caranya? AHA! Gue ada ide. Al, lo harus mundur dari pemilihan. Dan lo harus ngaku sama semua orang kalo lo itu curang. Apaan sih, Fat? Lo jangan ngaco deh. Tau nih. Kalo tau gini kan bingan tadi gue habisin aja sekalian si Zaki. Shhh. Gini dulu. Gini ya. Kalo kita nyerang mereka, mereka pasti bakalan siap-siap kan? Makanya, kita harus buat mereka ngerasa menang. Kita harus buat mereka ngerasa di atas angin. Nah, terus? Baru deh, kita serang mereka di saat yang gak mereka duga sama sekali. Salah satu kandidat tua osis tahun ini, Alia, telah mengundurkan diri dari pemilihan. Alia telah mengakui bahwa ia dan teman-temannya telah bertindak curang. Maka, yang tersisa kandidat tahun ini adalah hanya satu orang, yaitu Zaki. Karena itu, Zaki akan segera dinobatkan sebagai ketua osis tahun ini. Zaki akan disumpah besok. Maka diharapkan semua siswa sekolah ini hadir. Terima kasih, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oh ya, nanti malam gue mau ngadain party untuk merayakan kemenangan gue. Dan gak lupa, gue juga bakal ngundang pihak yang kalah. Yaitu tim pecundang. Datang ya. Rasanya pengen gue remukin aja tuh anak muka ya. Eh, G. Tenang aja. Siapa yang akan tertauh belakangan, itu dia yang bakal menang. Dimana-mana jagoan kalah dulu. Ya gak? Kayaknya Farhan gak bisa pergi ke pesta itu. Dia harus menjalani beberapa tes. Lagipula kondisinya masih lemah. Tapi om, kita boleh jenguk Farhan kan? Iya om, kita pengen tau aja kalau keadaan Farhan itu semakin lama semakin membaik om. Kalian boleh-boleh saja menjenguk dia. Tapi tolong, jangan bikin dia bergerak. Atau berfikir terlalu banyak. Dia harus banyak istirahat. Ya sudah. Saya pergi dulu ya, men. Masyo. Farhan. Kita dateng. Kok dia gak gerak sih? Farhan. 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 Dia kenapa? Farhan. Farhan. Ketipu loh semuanya. Jadi kalian semua mau ke partnya Zaki. Terus meninggalin gue sampe meninggal. Lo jangan ngomong kayak gitu dong. Gue cuma bercanda kok. Gue udah tau rencana kalian. Kalian emang harus kebales kelakuan Zaki. Farhan. Farhan. Eh kenapa? Enggak. Gue gak apa-apa kok. Gue cuma ngerasa sedih aja. Karena gue. Gak bisa bersama kalian lagi. Han. Kenapa sih lo omong kayak gitu terus? Denger ya. Lo tuh gak kenapa-kenapa. Lo tuh ngerti gak sih? Lo tuh bakal terus hidup untuk kita. Isi ga. Harus. Orang. Kalian jangan pada nangis dong. Senyum aja. Gua ngerasa sangat beruntung banget Karena gua udah bisa kenal kalian Di sisa-sisa hidup gua ini Sekarang Lebih baik kalian pergi aja Dan bocorin semua kebusukan Zaki dan teman-temannya Tapi inget Jangan lupa telepon gua ya Gua bakal nunggu kabar dari kalian semua Kita pergi ya Yuk Sialan lo Thanks ya Tenang aja deh Pasti beres Oke Thanks ya Ricky He's the best Eh Kayaknya Geng Picunda gak bakalan dateng deh Pasti enggak lah Mereka tuh dirumahnya lagi pada menetapi Menetapi kesedihan Bener banget Lagi melek Wah Buya nyali juga mereka dateng sini Gue dateng ke sini Gue dateng kesini Untuk merayakan kemenangan gue Apa? Kemenangannya lo? Lo tuh lucu banget ya Jelas-jelas gue yang menang telak dari lo Kalo gitu Kenapa juga lo repot-repot bikin Dika Ricky sama Fadli Tangkep basah waktu mereka lagi deket kotak pemilihan suara Terus Kenapa juga lo bikin pemilihan itu dulangin lagi? Lo gak beranggapan kalo misalnya gue ada dibalik semua ini kan? Oke Kalo kalian masih Maksa Untuk kemenangan lo semua Oke Oke Cheers Oke Yaudah, gue tinggal dulu ya Nah, 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 nah Gila, siapa sih cewek-cewek itu, terus ngapain juga mereka sini, biar gue yang cek Oke, oke Hai, hai Hai Kalian mau cari siapa? Kita nyari Airin Airin siapa? Loh, bukannya ini pestanya Airin Tuh kan, gue juga udah bilang, kayaknya super taksi itu salah amat deh Ya, gimana dong, nyari taksi kan di sini susah banget Yaudah ya, mas ya, kita jalan aja Oh, iya, iya Maaf ya, maaf Tunggu, tunggu Nah, tenang aja lagi, kita bakalan pulang kok Oh, enggak kok Gimana kalau kalian dalam dulu? Gue ajak minum-minum, kita senang-senang, kita party-party Hmm, gimana ya? Yaudah deh Oke Lo gimana sih? Tadi katanya lo mau ngecek mereka Sekarang yang ada lo malah asik-asikan sendiri Hah? Cewek-cewek itu siapa sih? Mereka temen-temen gue Gue lupa bilang sama lo kalau gue ngundang dia Waktu gue ketemu dia di cafe tadi siang Gimana? Cantik? Seksi kan? Iya sih Eh, kita mau ngapain? Tenang aja Lo bakal ngalamin pengalaman yang gak bakal lo lupain Maksudnya kita mau ngakuin sesuatu Ya, apapun yang lo mau, Darley Tenang aja deh Gak apa-apa kan? Eh, kita mau ngapain? Endang, lo gak keberatan Tenang aja Enggak dong Wow, badan lo boleh juga Boleh gak kalau gue ngerekam lo? Habisnya, lo seksi banget sih Biar rekam Iya, asik banget Ya Loh, ngadain party ini sebenarnya buat apa sih? Gue ngadain party ini karena keberhasilan gue Yang bikin temen gue menang dalam kutu kosis Oh, kemenangan temen lo Kayaknya lo happy banget deh Iya, iya dong Kan temen gue seneng Temen gue happy, jadi ya gue ikut happy Iya, iya sih Tapi kan ini asyara temen lo Kenapa lo gak kenalin dia aja ke kita-kita? Kan dia yang menang Iya, emang dia hot Iya, lumayan lah Lagian yang menang pemilihan dia kan, bukan lo Iya, tapi kan rencana dari semua ini kan gue Iya gak? Hmm, kok lo bisa gitu? Jangan ngarang deh Beneran Tanpa gue, dia gak bisa menang Karena dia ngerengek-ngerengek Memohon sama gue Untuk dibantuin Yaudah, sebagai temen gue bantuin Dan akhirnya, rencana gue berhasil Lo jahat juga ya Tapi gak apa-apa Abisnya, lo seksi banget sih Hmm, gue haus banget nih Boleh gak gue minta minuman? Iya, gue haus banget Kamu haus? Oke, aku ambil minum dulu Tapi kamu disini ya Jangan lama-lama ya Kan kita belum selesai main-mainnya Yaudah, lo kirim aja sekarang Oh, oke deh Oke 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 Yuk, yuk Nanti, nanti Jateng aja Yuk Ada yang menurut? Oke Ikannya udah makan umpan kita Berhasil Mengenak Ini caputnya Tara Loh, loh, loh Loh, kok Sayang Aku udah bawa minumannya nih buat kamu nih Berarti aku udah siap dong Halo, sayang Sayang Minumannya aku udah bawa Sayang Pasti cewek itu ngejar zaki Temen gue tuh dateng ke gue sambil nangis Dia takut Musuhnya itu bakal menang dalam pemilihan osis nanti Jadi, gue suruh aja dia untuk ngejebak lawannya Dalam skadal palsu Betul-betul memalukan Menjijikan Apa nih yang menjijikan, bu Saya gak pernah lakukan hal kayak gitu, bu Kamu pikir saya buta Kamu harus punya alasan yang kuat Untuk bisa lolos dari ini Apa? Kurang aja, lu tuh pengkhianat Zaki Zaki Gue gak pernah ngomong kayak gitu, zak Gue nih Gue cuman bercanda Gue gak serius Bercanda Nih, bercanda Zaki Cukup, cukup Sekarang kalian kembali ke kelas Ternyata ada perkembangan baru disini Ibu sudah membuktikan Bahwa kasus Alia dan teman-temannya adalah palsu Apa? Palsu Palsu Semua ini sengaja dibuat oleh Zaki dan teman-temannya Untuk menjebak Alia Maka, sesuai penghitungan suara di awal Pemenang pemilihan Sekaligus ketua osis terpilih tahun ini adalah Alia Alia Sekarang... Yanat! Terima kasih. Pokoknya kalian semua mau makan, makan apa aja. Mau minum, minum apa aja. Karena gue sama Dika bakalan naktir lo semuanya. Yeay. Halo. Dika. Ini papanya Farhan. Oh, iya. Ada apa? Kondisi Farhan memburuk, Dika. Sepertinya semuanya tidak berjalan dengan baik. Jadi, om minta... Kalian semua... Segera datang ke sini, Dika. Farhan. Farhan. Ayo, kita ke rumah sakit. Cepetan, ayo. Menurut dokter, waktunya Farhan tinggal sedikit. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kalian semua... Harus tabah dan kuat. Tolong, jangan menangis di depan Farhan. Farhan selalu hidup dengan senyum. Biar kita bikin di saat-saat terakhirnya penuh dengan senyum dan tawa. Ya sudah, kalau begitu. Om, keluar dulu. Teman-teman, hapus air mata. Jangan ada yang nangis. Ya? Farhan. Hai, Nona Katoasis. Halo. Eh, Farhan. Lihat deh, selepang gue. Tidak. Gue udah menanggi di... Tosis, loh. Farhan, Lo harusnya lihat video itu. Lucu banget. Ki, kasih lihat, Ki. Lalu, rumah gue itu datang ke gue sambil nangis. Dia kaput. Lo harusnya ada di situ. Dan lihat mereka. Lucu banget. Kayak apel bonyok. Mayun. Gue yakin, Reza pasti bakalan dipukul sama geng-gengnya itu. Sini. Gue kayak nakat loh. Iya, biasa. Dika. Alia. Taruh tangan kalian berdua di sini. Ketika Gue dateng ke sekolahan lo Karena gue jatuh cinta sama Alia Dan sampai sekarang Gue tuh masih sayang banget sama Alia Tapi gue terpaksa ngalah Dan ngebiarin lo menang Tapi kalau gue terus ngelawan lo Gue pasti menang Ya kan Al? Dik Ingat ya Lo harus sayang sama Alia Lo jangan sampai bikin dia nangis Karena gue akan melihat kalian berdua Dari atas sana Dik Boleh gak Gue minta cuman perpisahan dari Alia Sebelum gue meninggal Dik Lo jangan cemuruh kayak gitu dong Yang gak lah Farhan Dik Ustaz Doktor 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 bantu Farhan dokter Doktor Ada apa Dokter ada apa Gimana keadaan Farhan dokter Dokter Maaf Farhan sudah tidak bisa terselamatkan Gimana kalau tidak bisa terselinat Gimana kalau selesai Yang gak bisa terselinat Gimana kalau harus terselinat Gimana kalau harus terselinat Terima kasih semuanya Karena sudah bersama Farhan Di saat-saat terakhirnya Dan membuat almarhum bahagia Bila mana almarhum Semasa hidupnya Ada kesalahan yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Saya mohon maafnya dari semua Yang berada di sini Dan saya mohon doanya Supaya dosa-dosa almarhum Bisa dimaafkan Oleh Tuhan yang Maha Kuasa Mari kita berdoa Untuk arwah almarhum Farhan Amin ya robbal alamin Terima kasih Terima kasih atas hadirnya Terima kasih Terima kasih pak Sayang Udah dong Jangan nangis terus Kamu tenang ya Relakan kepergian Farhan Dan yang paling penting Yang mesti kita lakuin adalah Kita harus berdoa Supaya arwahnya diterima Di sisi Tuhan Alham Ssshy Alham Hei Dika Kamu Jangan pernah tinggalkan aku ya Please Alham Dengar Gak akan Aku gak akan pernah ninggalin kamu Karena kamu Akan selalu ada di sisi aku Kamu harus percaya Dan sekarang Aku mau Kamu senyum Gitu dong Hey Gokong langis lagi selamat menikmati selamat menikmati tiga apa yang udah kita lakuin apa Alia apa yang udah kita lakuin gak ada salahnya kok salah semuanya itu salah seharusnya kita gak ngelakuin itu Alia denger kita saling sayang kan dan kita saling cinta kan yaudah gak ada yang bisa disalahin lagi itu alasannya gak Dika eh Alia dia Alia eh Alia Dika aku tuh udah nganatin bapak aku aku tuh udah janji sama dia kalau aku gak akan bikin mau dia tapi aku udah ingkar sama dia Dika 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 lepasin aku aku mau pulang Alia 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 Bapak. Ya ampun, gue harus ngelakuin itu. Kenapa gue harus ngelakuin itu semua? Kenapa gue harus ngelakuin itu? Ya ampun, gue harus ngelakuin itu semua. Ya ampun, gue harus ngelakuin itu semua. Iya, Pak. Kamu teka mana saja. Malam-malam begini baru pulang. Alia, tadi dari rumah temen, Pak. Alia, anak Bapak. Sini, duduk dekat Bapak. Sini. Alia, Bapak tahu memang berat sekali dalam posisi kamu seperti ini. Maksud Bapak, Pak. Alia, Bapak juga pernah merasakan seperti itu. Suatu... ...Ibu kamu meninggal. Ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan kita. Memang benar sekali, Alia. Bapak mengerti. Bapak tahu. Pengalaman seperti ini memang sangat berbekas dan menyakitkan kamu. Tapi... ...kamu jangan bersedih terus-menerus. Kamu kudu berdoa. Buat parhan. Ya? Pak. Maafin Alia. Maafin Alia. Maafin Alia, Pak. Alia. Kamu tikut Taba. Bapak akan selalu mendoakan kamu, nak. Iya, Pak. Makasih. Alia masuk dulu ya, Pak ya. Ya Allah. Apa yang sudah terjadi sebenarnya, Ya Allah? Makasih. 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 Ah, kita ke kantin ya. Ah, kamu kenapa sih? Dari tadi kok diem terus? Ah, ya. Hey. Ingat, aku tuh dah ngenatin bapak aku Aku tuh dah janji sama dia Aku akan bikin mau dia Tapi aku udah ingkar sama dia nih Alia Udah sampe, aku anterin ke dalem ya Alia Ada apa? Kenapa sih? Kamu ngebuat aku ngerasa bersalah Soal lalu aku udah ngelakuin kesalahan yang sangat besar Itu salah, dik Kesalahan besar Sekarang Aku udah ngerasain sedih Kecewa Kecewa sama diri aku sendiri, dik Alia Apa yang udah kita lakuin Itu didasarkan karena cinta Enggak Itu tuh perbuatan yang dasar oleh nafsu Dan itu dosa Dan sekarang Aku udah ngelanggar moral Aku Aku udah gak bisa lagi bagian kepercayaan bapak, dik Seharusnya kita tuh gak ngelakuin itu Ya terus Sekarang kita mesti gimana lagi Semuanya udah terlanjur Apa bisa? Waktu diputar kembali Supaya kita gak ngelakuin apa-apa Justru itu yang bikin aku sedih Aku pengen Aku pengen bal Pengen balik ke waktu itu Dan aku Gak bakal ngelakuin itu semua, dik Satu hal yang aku benci sekarang Aku Aku gak bisa lagi nata-mata bapak Aku ngerasa Seolah-olah Aku bilang sama bapak Kalau aku Gak bisa jaga kepercayaan dia Dan itu Bikin dia terluka, dik Dan ini Hal terakhir yang gak akan kita lakuin lagi Bikin dia selamat menikmati 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 selamat menikmati